Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang Bisik doa malam suni agar hatimu selam Shalom, salam sejahtera untuk kita semua Mari kita siapkan hati dan pikiran kita Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan Mari berdua Bapak di sorgia kami membutuhkan kuasa roh kudusmu Kiranya hadir dicurahkan di tengah-tengah kami Agar ketika kami memperdalam kebenaran firmanmu Kami boleh mengerti dan kami boleh menghidupkan dalam kehidupan nyata Kaya percaya engkau akan hadir saat ini bersama-sama dengan kami Karena kaya menyerahkan kehidupan dan semua rencana kami Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami Amen Renungan kita berjudul Dia yang penolongnya adalah Tuhan Mas Mursat 146 ayat yang kelima Berbahagialah orang yang mempunyai ala Yaakub sebagai penolong Yang harapannya pada Tuhan alanya Saudaraku Jika kita mau memikirkan Tuhan Sama seringnya seperti kita mendapatkan bukti pemeliharaannya terhadap kita Maka kita akan selalu mengingat dia dalam pikiran-pikiran kita Dan senang untuk membicarakan tentang dia dan untuk memuji dia Kita berbicara tentang perkara-perkara yang sementara Karena kita menaruh perhatian dalam perkara-perkara itu Kita berbicara tentang teman-teman kita Karena kita mengasihi mereka Suka cita dan duka cita kita terikat bersama mereka Namun kita memiliki alasan yang lebih besar dan tak terbatas Untuk mengasihi Tuhan lebih daripada kita mengasihi sahabat-sahabat kita di bumi Hendaknya menjadi hal yang paling wajar di dunia ini Untuk menjadikan dia sebagai yang pertama dalam semua pikiran kita Untuk membicarakan tentang kebaikannya dan menceritakan kuasanya Namun demikian Sejarah hidup Yaakub adalah satu jaminan bahwa Allah tidak akan membiarkan begitu saja Orang-orang yang telah ditipu ke dalam dosa Tetapi telah kembali kepadanya dengan pertawatan yang sejati Masmur 32.1 Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya Yang dosanya ditutupi Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita hari ini Mari kita berdoa Bapak Surgawi Kami datang mengangkat hati kami dekat hadiratmu Karena penyertaanmu yang luar biasa yang kami boleh alami Kami boleh memiliki waktu untuk merenungkan firmanmu Kami percaya bahwa Engkau siap menolong kami Setiap saat ketika kami menghadapi berbagai macam tantangan bahkan ancaman Karena itu kami menyerahkan kehidupan kami sekali ke dalam tanganmu Berkati kami ketika kami akan melakukan semua kegiatan kami Pegang tangan kami dan tuntun langkah kami Biarlah Engkau akan kerenyakan kami juga hikmat sorga dalam mengerjakan Semua tugas tanggung jawab pekerjaan pelayanan yang Kau percayakan untuk kami kerjakan Dan sukses kami akan meraih oleh orang-orang yang percaya Tuhan selalu menuntun kami ke dalam segala kebenaran Berbagai macam pergumulan hidup juga diperadabkan di tengah-tengah dunia ini Karena itu kami berdoa Biarlah Engkau kuatkan iman umat-umat Tuhan Engkau tetap mendampingi mereka Dan berikan solusi dari semua pergumulan permasalahan yang mereka hadapi Dan mereka tetap menjadi pemenang bersama-sama dengan Engkau Bapak Surgawi kami hanya mengendalkan Engkau Dan menaruh semua harapan kami hanya kepada-Mu Apapun yang akan kami alami di depan kami Kami percaya dengan Tuhan Kami bisa lewati itu dengan kemenangan dan kemenangan Kami serahkan kehidupan kami sekali lagi hanya ke dalam tangan-Mu Kendak-Mu yang terjadi atas kami bukan kendak kami Karena kami selalu berdoa Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton